Persekutuan Gereja-Gereja Papua, PGGP, Provinsi Papua Barat menggelar kegiatan Histori Makers Camp. Kegiatan ini dilakukan untuk mengimpun pemuda agar bersama-sama menyadari betapa berharganya hidup mereka. Mengusung tema, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Persekutuan Gereja-Gereja Papua, PGGP, Provinsi Papua Barat menggelar kegiatan Histori Makers Camp yang dipusatkan di gedung PGGP, Papua Barat, Provinsi Papua Barat di Sewi Gunung. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua PGGP, Papua Barat, Mendeta Serli Parinusa. Mendeta Serli mengatakan kegiatan Histori Makers Camp yang digelar selama 3 hari merupakan kerinduan dari pemuda-pemudi yang ada di setiap gereja untuk sama-sama menyadari betapa berharganya hidup mereka. Sehingga nantinya mereka dapat menyalurkan hidupnya kepada bangsa dan negara, gereja dan juga masyarakat untuk menjadi generasi yang baik. Melalui kegiatan ini, Pendeta Serli berharap dapat menjaring anggota muda yang serus menenamkan nilai-nilai firman serta mencintai pekerjaan Tuhan. Histori Makers Camp merupakan sebuah langkah untuk bagaimana menghimpun anak-anak muda untuk bersama-sama menyadari betapa berharganya hidup mereka, betapa mulianya panggilan mereka, sehingga mereka dapat mensumbangsikan apa yang berguna dari hidup mereka kepada bangsa dan negara, kepada gereja dan kepada masyarakat. Karena sekecil apapun peran mereka, kalau ini disadari oleh lebih banyak anak muda, itu akan sangat membantu pembangunan kualitas manusia yang sesungguhnya di Papua Barat, tapi juga di Manukwari sebagai kota Injil. Sementara itu, salah satu pengurus Histori Makers Camp, Mona Grace, mengatakan, kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memuridkan pemuda, sesuai dengan yang diinginkan oleh Tuhan berdasarkan tema, Pergilah, Jadikanlah Semua Bangsa Muridku. Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari itu, dibuka secara umum dan boleh diikuti oleh seluruh denominasi gereja yang ada di Kabupaten Manukwari. Dan tujuan dari Histori Makers Camp ini adalah, ke depannya kita akan mengandalkan namanya pemuridan, sesuai dengan nama hati agung, memuridkan segala bangsa dan murid. Dan itu yang akan kita pelajari pembekalan selama tiga hari, 14, 15, dan 16. Dan harapan kami adalah, teman-teman muda yang hadir pada camp ini, mereka dapat ulang, dan kita akan follow up apa yang akan dikerjakan selanjutnya untuk pemuridan kota. Jadi memang tujuan dari Camp ini adalah untuk pemuridan kota. Untuk kegiatan ini sendiri, kita terbuka ke komunitas-komunitas yang bergerak dalam interninominasi, bahkan juga ke gereja dari berbagai kalangkat, dari interninominasi ada GKI, Pentecostal, dan yang lain-lain juga seperti itu. Untuk pesertanya, jumlah peserta sendiri, terakhir ada sekitar mungkin sekitar 35 tahun. Melalui History Makers Game, para pemuda akan dilibatkan dalam berbagai permainan, serta kegiatan untuk mengetahui identitas diri mereka, sehingga para pemuda tersebut dapat menyalurkan hidupnya untuk kebenaran dan kasih. Nathalindo Gerewai mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih.